Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian Semoga kalian selalu sehat Oke untuk video kali ini Saya akan berikan Cara login ke game yang Baru rilis di aplikasi 4 3 99 Yaitu game total Football mobile Oke jadi buat kalian yang penasaran Dengan game ini tonton aja Videonya guys ya dan semoga Bermanfaat Oke guys Langsung saja kita masuk ke Tutorialnya cara login Ke aplikasi 4 3 99 Ya soalnya game ini Saya download di aplikasi 4 3 99 Jadi loginnya itu Menggunakan aplikasi ini guys Oke disini tuh Saya sudah punya Akunnya ya Cuma kali ini Saya akan berikan Tutorial terbaru Untuk cara loginnya Oke saya keluarkan dulu Untuk Akun saya ya Dan langsung pilih Yang ada simbol plus Kita membuat Akun baru lagi Untuk cara loginnya Sebetulnya bisa Menggunakan aplikasi Kiki WeChat dan Weibo guys ya Terus yang terakhir Juga bisa menggunakan Dengan nomor Telepon Cuma disini yang Paling mudah itu Dengan menggunakan ID Cina guys Jadi kalian Pilih aja Tulisan yang ada Di sebelah kanan Oke setelah itu Kalian Tekan aja Simbol yang Seperti dadu itu guys Nanti akan muncul ID kalian Seperti di video Oke untuk kolom Kedua Kalian isi Dengan password Untuk password Ya terserah Kalian guys ya Oke kita isi dulu Passwordnya Oke setelah itu Jangan lupa Dicentang Setelah dicentang Langsung Klik aja Tulisan Blok Yang warna Hijau Oke setelah itu Nanti akan muncul Seperti ini Langsung saja Tekan tulisnya Yang di Itu guys Yang saya Kasih tanda Nah disini itu Kalian Disuruh Untuk Masukkan Nama Dan ID Cina guys Oke kita Masukkan dulu ya Oh ya guys Jadi tipsnya guys ya Ini sudah Berapa kali saya Sampaikan kalian ya Jadi kalau kalian Masih banyak yang gagal Untuk Masukkan ID Cina itu Kalian Coba guys Pilih yang Dari Di urutan Paling bawah Coba kalian Pilih yang Di urutan Bawah Itu sudah Itu pasti Berhasil Banyak Berhasilnya Ya Ini ID Ini masih banyak Jadi aman Buat dipakai Oke Kita coba Ini Saya yakin Ini Satu kali Baru Berhasil Guys Lolos Kalian Lihat Apakah Beneran Lolos Untuk ID Cina Oke Guys Jadi Lolos Ya Jadi Kalau ada Tanda Centang Seperti itu ID Valid Oke Setelah itu Kalian Bisa Back Aja Guys Karena Tahapan Ini Tahapan Terakhir Jadi Akun Kalian Sudah Aktif Dan Bisa Digunakan Oke Jadi Seperti Itu Guys Untuk Cara Daftar Aplikasi 4399 Setelah Kalian Sudah Berhasil Kalian Tinggal Langsung Masuk Ke Game Dan Jangan Lupa Di Download Dulu Guys Untuk Game Oke Kita Coba Untuk Masuk Kedalam Game Oke Guys Jadi Sekedar Info Ini Jadi Untuk Game Ini Itu Masih Ada Pembaruan Untuk Server Jadi Masih Belum Bisa Dimainkan Untuk Malam Ini Dan Pembaruannya Itu Sampai Besok Jam 10 Tanggal 14 Oke Itu Aja Mungkin Informasinya Yang bisa Saya Berikan Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh